selamat menikmati Microsoft Excel Microsoft Excel itu sendiri adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office sudah jelas Microsoft Office itu terdiri dari beberapa ada Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft WordPoint, dan lain sebagainya fungsi dari Microsoft Excel ini sendiri adalah untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel jadi spreadsheet itu seperti kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom jadi banyak sekali ya fungsinya dari Microsoft Excel ini sendiri misalnya bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai keperluan administrasi dari yang sederhana sampai yang rumit dan pemakaian yang berkaitan dengan pengolahan angka seperti itu pada perkulian minggu ini Microsoft Excel kita mengerucut pada fungsi IF nah sebenarnya ada beberapa fungsi di Microsoft Excel yang mungkin teman-teman sudah mengetahui ya pas waktu pelajaran di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas ada beberapa bagian-bagian juga tapi sepertinya tidak perlu saya jelaskan untuk bagian-bagiannya karena sesuai dengan materi perkulian pada minggu ini atau sesuai dengan selagi kita akan membahas tentang fungsi IF nah fungsi IF di Microsoft Excel ini sendiri maksudnya adalah fungsi logika fungsi logika IF gitu dalam Microsoft Excel itu digunakan apabila dalam melakukan kegiatan manajerial seperti penyusunan database ataupun penghitungan kompensasi tenaga kerja yang dihadapkan pada alternatif pilihan yang jumlahnya lebih dari satu syaratnya apabila alternatif pilihannya terdiri dari huruf maka dapat diapit oleh tanda kutip buat tanda kutip di depan dan di belakang sedangkan apabila pilihannya terdiri dari angka maka diperlukan tanda kutip 2 nanti kita langsung praktek aja ya untuk mempermudah teman-teman dalam merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan dari soal-soal ini kita akan belajar fungsi IF, LEFT, dan RIGHT pada kolom pertama ini teman-teman diminta untuk mencari rumus jenis lamin disini ada kode jenis lamin ada 10 ya, 10 data ini nama kemudian ada kode jenis lamin ada kode kode yang dimaksud disini adalah kode aliran musik dan juga asal kota sesuai yang tertulis di kerangan di bawah kemudian ada harga kaset per copy disini ribuan ya untuk mempermudah dan mempersingkat makanya penulisannya dibuat angka depannya kemudian ini jumlah kaset terjualnya ini teman-teman diminta untuk mencari laba kotor pajak serta laba bersih dalam bentuk ribuan oke nah dalam pengerjaannya jangan melewatkan ya keterangan di bawah karena keterangan ini akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan pekerjaan ini jadi aliran musik itu diambil dari kode status P itu sama dengan pop R sama dengan rock dan J sama dengan jazz kemudian asal kota diambil dari kode status Y itu sama dengan Yogyakarta C Jakarta B Bandung kemudian laba kotor diambil dari perkalian harga kaset per kopian dan jumlahnya kaset terjual serta laba bersih diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan pajak langsung saja kita mulai mulai dari jenis kelamin untuk jenis kelamin ini sendiri kita tidak perlu menggunakan fungsi if left dan right ya karena disini hanya ada satu kode jadi ciri utama saat kita menggunakan fungsi if left and right itu adalah terdiri dari dua kode seperti pada kolam kode ini ini ada dua kode yang biasanya terpisahkan dengan tanda garis miring nah jadi untuk mencari kelamin ini tidak perlu menggunakan fungsi if left and right tapi kita menggunakan fungsi dasar yang pertama rumusnya untuk if sudah jelas ya sama dengan if kurung kita klik disini kemudian sama dengan lagi nah ini seperti yang saya jelaskan tadi huruf diapit oleh tanda petik ini l untuk laki-laki nah dipisahkan dengan ini tergantung ya tergantung dari komputer teman-teman nanti bisa juga menggunakan titik dua atau titik koma laki-laki oke seperti ini kemudian selain laki-laki ada perempuan tidak perlu menuliskan kode lagi ya karena hanya terdiri dari dua kode P dan L maka langsung bisa disambung nah seperti ini selalu tutup kurung lagi kita enter baik teman-teman tadi terjadi sedikit kesalahan ya seperti yang sudah saya jelaskan ada beberapa komputer yang menggunakan titik koma dan juga ada yang menggunakan koma tadi saya mencoba dengan titik koma ternyata tidak bisa karena ini versi windowsnya sudah windows terbaru jadi untuk versi 2010 ke bawah itu biasanya menggunakan titik koma tapi untuk yang 2010 ke atas itu sudah menggunakan koma nah seperti tadi terjadi kesalahan ya saya menggunakan titik koma ternyata tidak bisa sekarang saya ganti rumusnya menggunakan koma rumus yang tertulis di atas ini merupakan rumus untuk mencari jenis kelamin ya ee sama dengan buka kurung kita klik disini kodenya karena jenis kelamin berasal dari jenis kelamin berasal dari kode JK kemudian sama dengan lagi kita masukkan kodenya L sama dengan laki-laki selain ada laki-laki ada perempuan jadi untuk perempuan tidak perlu dituliskan lagi kodenya karena sudah menjelaskan bahwasannya selain laki-laki ada perempuan seperti itu ya kita enter ketika sudah kita tinggal tarik saja ke bawah datanya maka secara otomatis akan berubah seperti ini oke lanjut ya teman-teman selanjutnya ke kolom aliran musik nah untuk kolom aliran musik ini saatnya kita menggunakan fungsi rumus if logika left dan right karena disini kode aliran musik diambil dari kode yang terdiri dari dua dua kode ya ada P dan juga Y yang keterangannya ada di bawah P itu apa Y itu apa langsung saja kita mulai untuk rumusnya selalu diawali dengan sama dengan if kurung oh ya disini posisi aliran musik itu berada di sebelah kiri ya ini P R P P J R J bla 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 ini ada di sebelah kiri maka kita menggunakan fungsi rumus left kemudian kita buka kurung lagi kita klik kodenya kita kasih urutan ya disini urutannya P itu berada di urutan pertama maka kita klik angka 1 kemudian kita tutup kurung lalu kita sama dengan lagi kita jelaskan disini teman-teman P itu sama dengan maaf maksud saya P itu menjelaskan bahwa seru P itu menjelaskan bahwa P kemudian kita masukkan lagi rumusnya if left disini 1 sama 1 sama dengan nah bedanya ya kalau di left right itu tidak langsung ya tapi pengulangan R menjelaskan bahwa prop dan selain prop ada chase nah disini untuk tutup kurungnya kita menggunakan 2 nah ada 1 disini kemudian ada 2 disini lalu kita enter nah disini kalau rumusnya sudah benar pasti langsung muncul ya P itu sama dengan pop R sama dengan rock dan J sama dengan jazz lalu kita tarik ke bawah nah seperti ini kemudian asal kota nah baik setelah aliran musik selesai kita masuk ke kolom asal kota nah untuk kolom asal kota kita bisa langsung mulai untuk rumusnya sama dengan if kemudian buka kurung kita tuliskan disini bedanya ya kalau yang aliran musik tadi menggunakan left karena posisinya P kodenya ada di sebelah kiri untuk ini kita menggunakan right karena posisi kodenya ada di sebelah kanan nah right terus buka kurung lagi ya terus kita klik kodenya maka masukkan kodenya kemudian tutup kurung sama dengan mulai menjelaskan Y untuk mewakili kode Yogyak ke mata karena disini ada tiga tiga kode ya sama ya kayak pop rock jazz tadi karena ada tiga kita maka memasukkan rumusnya ulang if sama dengan maaf if buka kurung right kurung lagi klik kode masukkan kodenya dan tutup kurung sama dengan oke menjelaskan untuk Jakarta kemudian selain ada Yogyakarta dan Jakarta ada Bandung oke kita enter nah seperti ini ya teman-teman sudah sesuai Yogyakarta Yogyakarta Jakarta Bandung Yogyakarta Bandung oke ya nah ketika ini sudah selesai kita lihat harga kita mulai hitung-hitungan disini mencari laba kotor bagaimana caranya mencari laba kotor nah teman-teman bisa baca disini laba kotor diambil dari perkalian harga kaset per kopi dan jumlah kaset terjual perkalian berarti tinggal kita kalikan saja harga kaset per kopi sama dengan ya harga kaset per kopi kita kalikan dengan jumlah terjual kita enter maka ketemu laba kotor selanjutnya pajak untuk pajak sudah ditetapkan 10% dari laba kotor jadi rumusnya tinggal kita kalikan saja laba kotor dengan 10% sama dengan laba kotor kali 10% kita enter maka muncul seperti ini oke jadi rumus laba kotor sudah sesuai maaf rumus pajak sudah sesuai laba kotor dikalikan dengan 10% nah selanjutnya laba bersih ribuan untuk laba bersih kita peroleh dari laba kotor dikurangi dengan pajak sama dengan laba kotor min pajak enak ya ketika menggunakan excel kita bisa bekerja dengan cepat dan mudah oke untuk ini bisa kita sesuaikan ya sebaiknya kita rata tengahkan kemudian ini nominal uang kita bisa menggunakan accounting untuk memunculkan nah ini karena masih lambang mata uang dolar kita ganti dengan rupiah sesuai dengan mata uang indonesia oke nah ini rp oke nah ini kalau muncul pagar-pagar seperti ini teman-teman tidak perlu panik tidak perlu bingung tinggal dilebarkan saja kolomnya maka secara otomatis akan terlihat angkanya ya baik sepertinya semua kolom sudah terjawab untuk rumusnya ini sebenarnya sesuai dengan namanya ya logika jadi kita juga harus main logika ketika menggunakan rumus if logika ini baik teman-teman saya rasa cukup untuk pertemuan minggu ini terima kasih sudah memperhatikan video penjelasan ini tetap jaga kesehatan sehat selalu tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih